Jack Malik adalah seorang pengamen jalanan sekaligus karyawan di sebuah supermarket. Saat sedang bekerja, Jack ditegur sang atasan karena penampilannya yang berewokan. Ia juga diancam akan dipecat jika tak segera mencukur berewoknya itu. Setelah atasannya pergi, seorang wanita bernama Ellie datang. Ellie ini adalah manajer sekaligus sahabatnya yang dari dulu selalu mendukung Jack dalam bermusik. Di situ Ellie memberitahu Jack kalau dia dapat tawaran manggung di festival musik Hotel Pierre besok. Mendengar kabar tersebut, Jack pun merasa sangat senang. Dia nggak nyangka bakalan bisa tampil di acara festival yang terkenal di kotanya itu. Esok hari ketika festival musik berlangsung, Jack di situ bernyanyi dengan penuh semangat karena tampil di sana adalah impiannya dari dulu. Tapi ternyata, panggung tempat Jack tampil hanyalah panggung tenda kecil yang jauh dari panggung utama acara tersebut. Malam hari setelah acara selesai, Ellie mengantar Jack pulang dengan mobilnya. Di tengah jalan, Jack memberitahu Ellie kalau ia akan berhenti bernyanyi. Karena ia merasa bahwa nggak mungkin pengamen jalanan biasa sepertinya bisa jadi penyanyi terkenal. Ellie yang mendengar keputusan Jack itu pun kaget dan terus berusaha meyakinkan agar Jack nggak menyerah dulu. Ellie yakin suatu saat nanti pasti akan ada sebuah keajaiban untuk Jack. Karena kesal Ellie tak mendukung keputusannya, Jack lalu menyuruh Ellie menghentikan mobilnya. Kemudian Jack melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda. Namun di malam itu, tiba-tiba listrik di seluruh bumi padam. Semenjak kejadian itu, Jack dirawat di rumah sakit. Dan akibat kecelakaan itu juga, Jack kehilangan dua gigi depannya. Nggak lama kemudian Ellie datang menjenguk. Melihat kondisi Jack yang ompong, Ellie malah bilang kalau Jack imut. Ya Allah, sisain mimin satu cewek kayak Ellie. Hari demi hari berlalu, Jack kini sudah boleh pulang. Di situ Ellie datang menjemput dan langsung membawa Jack bertemu dengan teman-temannya. Ketika berkumpul, satu persatu dari mereka memberikan hadiah untuk kesembuhan Jack. Hingga sampailah pada sebuah hadiah spesial dari Ellie. Yaitu sebuah gitar. Karena ia tahu akibat kecelakaan kemarin, gitar Jack rusak. Mereka semua lalu menyuruh Jack untuk mencoba memainkan gitar tersebut dan menyanyikan sebuah lagu. Yesterday I'm not half the man I used to be Now it seems as though they're here to stay Oh, yesterday There's a shadow hanging over me Came suddenly Something wrong now I know she wouldn't say Why she Oh, yesterday Mendengar lagu tersebut, semua teman-temannya, termasuk Ellie, terdiam kagum karena lirik lagu yang dinyanyikan Jack maknanya sangatlah dalam. Ellie kemudian bertanya pada Jack bagaimana ia bisa menulis lagu sebagus itu. Tapi Jack merasa bingung dengan pertanyaan Ellie. Semua orang pasti tahu kalau lagu yang tadi dia bawakan adalah lagu The Beatles. Namun disitu Ellie dan semua teman-temannya terlihat aneh saat Jack menyebut nama The Beatles. Seakan mereka tak pernah mendengar nama tersebut. Ketika pulang ke rumah, Jack yang merasa kalau teman-temannya tadi lagi ngerjain dia, dia pun langsung searching di Google. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa tak ada satupun informasi tentang sebuah band bernama The Beatles. B, 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 B. Oh, no! Di tengah kebingungannya, di bawah hujan deras, Jack kemudian pergi ke rumah Ellie untuk memastikan apakah Ellie benar-benar tak tahu tentang The Beatles. Setelah yakin bahwa The Beatles benar-benar menghilang dan tak ada satupun orang yang mengingatnya, Jack pun dapat ide. Ide-nya itu adalah Jack akan menyanyikan dan mempopulerkan semua lagu The Beatles atas namanya sendiri. Esok hari, Jack pergi ke sekolah tempat Ellie mengajar. Selain jadi manajernya, Ellie ini juga adalah seorang guru matematika. Jack datang ke situ hanya untuk mengatakan pada Ellie bahwa dia sekarang telah berhasil menciptakan banyak lagu-lagu bagus. Hari demi hari berlalu, Jack terus berlatih menghafal lirik demi lirik semua lagu The Beatles. Kenapa berlatih menghafal loti dari git urat nya ketika aussi? Benar-girik berlatih menciptakan pelangganan. Kenapa berlatih menciptakan ibu lirik sama list? Benar-girik berlatih menciptakan descok Lockdown. Benar-girik berlatih menciptakan tak apa? Benar-girik berlatih menciptakan pada teh ini? Benar-girik berlatih menciptakan Imaginanya berlatih menciptakan dengan enam tis. Sebelum berangkat buat tampil ngisi di suatu acara Jack diminta kedua orang tuanya untuk menyanyikan sebuah lagu di hadapan mereka Pernah- eğitimu? Well, he's got some new songs... Well, rock on Jack When I find myself in times of trouble Mother Mary... Shall I like a drink, Terry? Dad What? Rude man Harry on, Jacko I'll be back Hurry it up, darling, you're losing the crowd Self in times of trouble Sorry, Dad, that's me Sorry Hi Hello, love Alright then... Ya, oke, tunggu sebentar. Oh, it's okay, I'm gonna go from the top. Please yourself, son. Then maybe we can have Summer Song. First people on earth! Tona Lisa, right in front of your bloody eyes! Oh, that'll be Marge. Oh, she's so crazy. Hello! Hi! How are you? Hi. Setelah itu, Jack pun terus menyanyikan lagu-lagu The Beatles dari satu acara ke acara lain. Namun, suatu ketika, ketika Jack baru selesai menyanyi di sebuah kafe, dia akhirnya sadar bahwa meskipun Jack sudah menyanyikan semua lagu The Beatles, ia tetap saja tak akan bisa setenar band tersebut. Bukan berarti bila The Beatles menghilang dari dunia ini, maka ketenaran band itu bisa pindah ke Jack. Ketika Jack mulai putus asa dan berpikir untuk berhenti, Ellie datang lalu memberinya kabar bahwa ada seorang produser musik bernama Gavin yang tertarik pada lagu-lagu Jack dan menawarkan untuk rekaman di studio musik miliknya. Mendengar kabar itu, semangat Jack pun kembali. You can't be mad With a love like that, you know should Be glad Yes, yes, we do! Terima kasih. 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 Jack Malick telah menjadi penyanyi terkenal, semua orang di seluruh dunia menyukai lagu-lagu The Beatles yang ia akui sebagai karyanya. Setelah itu, Jack berencana menyanyikan lagu The Beatles yang berjudul Eleanor Rigby, namun ia kesulitan mengingat lirik lengkap lagu tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi ke kuburan Eleanor Rigby di Liverpool bersama Rocky. Jack berharap dengan melihat kuburan Eleanor Rigby, ia bisa mengingat kembali lirik lagunya. Di Liverpool, saat Jack dan Rocky berada di pemakaman, ada seorang wanita yang diam-diam memperhatikan Jack dari kejauhan, seakan-akan wanita itu seperti mengetahui sesuatu. Ketika berada di kamar hotel, Jack kembali mencoba menyanyikan lagu berjudul Eleanor Rigby itu, tapi mendadak resepsionis menelpon dan memberitahu kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Di lobi, betapa kagetnya Jack karena ternyata orang itu adalah Ellie. Ellie datang untuk memberikan selamat pada Jack karena sekarang ia telah menjadi penyanyi terkenal. Kemudian mereka berdua menghabiskan waktu bersama seperti makan di restoran. Pergi ke bar dan mengenang masa-masa ketika mereka berdua ngebolang bareng. Di momen kemesraan dan kebahagiaan mereka berdua itu, Ellie merasa harus segera mengakhiri ini semua. Ia tak bisa terus-menerus menyukai Jack di saat Jack sendiri tak pernah peka dan tak pernah mau memberikan kepastian hubungan. Ia merasa sudah sangat lelah bila harus selalu berada dalam friendzone. Dan akhirnya Ellie memutuskan untuk menyudahi momen kebersamaan mereka berdua itu, lalu mengatakan kalau besok ia akan pulang kembali ke kotanya. Saat bangun di pagi hari, Jack yang merasa bersalah karena tadi malam telah membuat Ellie menangis, kemudian berencana meminta maaf dan segera mengejar Ellie ke stasiun. Namun sesampainya di sana, Jack sudah terlambat. Ellie telah pergi. Tapi bohong, ternyata Ellie masih menunggu di sebuah kafe. Jack di situ langsung meminta maaf pada Ellie, lalu menjelaskan kalau ia tak bisa menerima Ellie sebagai kekasihnya, karena dari kecil mereka selalu bersama, sampai-sampai Jack menganggap Ellie sebagai adiknya sendiri. Mendengar itu, perasaan Ellie pun hancur. Ia merasa kecewa, dan mulai sekarang Ellie memutuskan untuk berhenti mencintai Jack. Di tengah obrolan itu, Rocky datang, lalu mengatakan kalau sudah waktunya Jack untuk pergi ke Los Angeles. Dengan sangat terpaksa, Jack akhirnya pergi meninggalkan Ellie yang sedang patah hati. Di Los Angeles, Jack harus menghadiri meeting bersama para staff untuk mengurus album barunya. Ketika para staff di sana menyebut karya Jack sebagai sebuah kajaiban, Jack di situ hanya bisa terdiam. Dalam hati, dia merasa tak pantas mendapat semua pujian tersebut karena lagu-lagunya itu sebenarnya adalah mahakarya ciptaan The Beatles, bukan lagu asli karya Jack sendiri. Tak lama kemudian, Jack kembali rekaman untuk lagu barunya yang berjudul Hey Jude. Tapi si Ed Siren malah nyaranin buat ngubah liriknya jadi... Di tengah rekaman, mendadak Rocky datang memberikan telpon dari Ellie. Ellie di situ hanya sekedar ingin menyapa Jack dan memberi kabar kalau ia kini telah berpacaran dengan Gavin, yaitu produser musik yang di awal tadi. Jack yang mendengar kabar tersebut pun merasa hancur dan kecewa, namun Jack harus tetap melanjutkan rekamannya kembali. Setelah itu, Rocky memberikan saran, kalau seandainya dia berada di posisi Jack, maka ia pasti akan membalas perasaan Ellie. Dan dengan jujur mengungkapkan semua isi hatinya, tak peduli sesibuk apapun jadwal kerjaan atau urusan lainnya. Mendengar itu, Jack dapat ide. Dimana dia akan mengadakan konser untuk promosi album pertamanya di tempat yang sangat spesial bagi mereka berdua. Tempat kenangan dulu, dia manggung bersama Ellie sebelum terkenal, yaitu di Festival Hotel Pierre. Sebelum tampil, Ellie berkunjung menemui Jack. Ternyata dia datang bersama Gavin dan melihat kebersamaan Gavin dengan Ellie itu, Jack pun merasa cemburu. Ia lalu mengingat kembali momen-momen ketika mereka berdua dulu merintis karir bersama mencari panggung-panggung untuk tampil. Ellie yang saat itu melihat Jack mulai menyerah, kembali memberikan semangat agar terus maju mengejar impiannya. Mengingat kenangan tersebut, Jack merasa menyesal karena telah menyanyiakan wanita sebaik Ellie. Setelah itu, Rocky mengantarkannya ke tempat konser berlangsung. Sebelum Jack keluar, Rocky memeluk dan mengucapkan terima kasih pada Jack karena selama ini telah mempercayainya sebagai manajer. Di awal konser saat Jack menyanyikan lagu berjudul Help, ia menyanyikan lagu itu seakan seperti sedang memberi tanda kalau Jack saat ini sedang meminta tolong. Ia sudah muak dengan semua kebohongan dan perasaannya sendiri. Jack merasa bahwa di dunia ini, hanya dia sendirianlah yang masih mengingat hal-hal yang telah dilupakan orang-orang. Ketika konser selesai, Rocky memberitahu kalau ada dua orang yang ingin bertemu dengan Jack. Ternyata kedua orang tersebut adalah seorang pria yang terdiam saat konser di Moskow dan satu lagi adalah wanita yang diam-diam melihat Jack di makam Eleanor Rigby di Liverpool. Mereka berkata bahwa selain Jack, mereka berdua juga adalah orang yang masih mengingat siapa itu The Beatles. Mendengar itu, Jack pun kaget. Ia mengira akan ditangkap dan kebohongannya akan dibongkar karena telah mengklaim lagu-lagu The Beatles. Tapi setelah mengobrol, kedua orang tersebut malah mengatakan kalau tujuan mereka berdua menemui Jack adalah ingin berterima kasih atas kerja keras Jack mengumandangkan lagu-lagu The Beatles yang telah hilang dari dunia ini. Karena bagi mereka berdua, dunia tanpa The Beatles adalah dunia tanpa nyawa. Wanita itu lalu memberikan Jack selembar kertas bertuliskan sebuah alamat seseorang yang mungkin bisa membantu Jack. Karena penasaran, besoknya Jack pun pergi ke alamat tersebut. Setelah sampai, betapa kagetnya Jack ketika melihat orang yang membuka pintu rumah itu adalah John Lennon, yaitu vokalis The Beatles yang seharusnya sudah meninggal. Di situ John Lennon terlihat masih hidup dan sehat, menjalani kehidupannya dengan normal, sama seperti orang-orang pada umumnya, karena The Beatles tak pernah ada, maka John Lennon juga bukanlah orang terkenal. Jack kemudian bertanya, apakah kehidupan John sekarang bahagia, meskipun ia bukanlah penyanyi terkenal. John yang mendengar pertanyaan itu, lalu berkata bahwa, kebahagiaan itu bukanlah karena kita dikenal banyak orang, namun ketika kita bisa menjalani hidup bersama dengan orang yang kita cintai, bagaimanapun keadaannya. Setelah mendengar semua nasihat dari sang idola, Jack akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Jack kemudian menelpon dan meminta bantuan pada Ed Sheeran agar mau mengizinkan dia tampil di konsernya beberapa menit aja. Dan malam hari di konser Ed Sheeran tersebut, tibalah giliran Jack untuk tampil. Saat Jack sedang bernyanyi, di belakang panggung Ellie bertemu Rocky. Kemudian Rocky menyuruh Ellie untuk diam sebentar dan jangan kemana-mana. Setelah Jack selesai bernyanyi, wajah Ellie tiba-tiba muncul di layar panggung. Ternyata Jack telah merencanakan semua itu. Di situ Jack lalu mengungkapkan pada seluruh penonton tentang semua kebenaran yang selama ini ia rahasiakan. Bahwa sebenarnya semua lagu-lagunya selama ini bukanlah dia yang ciptakan. Namun dia hanya membawakan lagu ciptaan sebuah band bernama The Beatles. Jack juga mengatakan kalau mulai sekarang dia akan mengupload lagu-lagu itu secara gratis di internet tanpa mengambil sedikitpun keuntungan dari lagu tersebut. Semua penonton yang mendengar itu terdiam bingung karena mereka gak ngerti apa yang dimaksud Jack. Mereka gak tahu siapa band The Beatles yang Jack maksud. Tapi karena Jack telah jujur semua penonton pun respek. Di atas panggung itu Jack akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Ellie bahwa ia sebenarnya juga sangat mencintai Ellie. Di sisi lain Debra yang mendengar semua pengakuan Jack di atas panggung marah dan langsung pergi mengejar Jack. Sedangkan Jack menemui Ellie yang telah menunggunya di bawah panggung di tengah obrolan mereka dari pintu keluar penonton Gavin datang lalu mengatakan kalau ia akan merelakan Ellie pergi bersama Jack jika itu bisa membuat Ellie bahagia. Tak lama kemudian semua wartawan mengejar Jack untuk meminta penjelasan tentang pengakuan Jack tadi. Jack pun segera berlari membawa Ellie kabur dari sana. Kabur meninggalkan seluruh hingar-bingar ketenaran berdua bersama wanita yang sangat ia cintai. Akhirnya setelah melalui semua kejadian di hidup mereka Jack dan Ellie pun menikah lalu hidup bahagia bersama. Memiliki anak dan mengisi acara-acara sederhana di sekolah dengan tetap menyanyikan lagu demi lagu The Beatles. Lagu The Beatles yang berjudul Obladi Oblada. Di suatu sore ketika Jack dan Ellie sedang bermesraan berdua, Jack disitu berkata bahwa ia sekarang merasa seperti menjadi manusia normal lagi. Ia merasa seperti menjadi Harry Potter. Tapi Ellie yang mendengar ucapan Jack itu lalu bertanya, apa itu Harry Potter? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!